Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube saya Hari ini saya mau berbagi obat alami Untuk menghilangkan bau Di mispi Dan gatel-gatel di mispi Bahannya ini adalah 5 lembar daun Jambu Terus ini 8 lembar daun sirih Terus ini Kunyit sepanjang jari telunju Terus Garam Garamnya sedikit Seperti ini Ini sangat berguna Sekali ya untuk wanita Yang sudah melahirkan Pertama kita sediakan dulu Airnya 1025 cc Kemudian kita masukkan kunyit Daun jambu Daun sirih Dan garamnya Daun sirih berfungsi membunuh Hukuman dan bakteri penyebab Keputihan dan menghilangkan Bau tak sedap Karena ada kandungan Jat antiseptik Dan Anti jamur Di dalamnya Daun jambu juga Seperti itu Kunyit juga bisa Menghilangkan bau-bau tak sedap Dan garam bisa Menghilangkan gatel-gatel yang Tidak enak Kemudian kita Masukkan semua Seperti ini Kita tuangkan garamnya Segini aja Lalu kita aduk Kita aduk Biar merata Jadi ini tuh Bagus sekali ya Untuk Ibu yang Sudah melahirkan Atau Gadis-gadis yang Gatal-gatal Miss Pinya Bisa dicoba Setidaknya itu Seminggu sekali Bisa Kita aduk Seperti ini Ini rebusannya tadi Sudah mulai mendidih Oh iya Sebelum Kita rebus Ini semua Terlebih dahulu Dicuci sampai bersih Biar gak ada Ulat-ulat yang ada Tertinggal di dalam Daunnya ya Jadi dicuci bersih Pastikan dulu Semua bersih Barulah kita Rebus Seperti ini ya Sudah mulai mendidih Kita matikan Kompornya Lalu kita tunggu Dingin Tunggu dingin Gak dingin kali lah Hangat-hangat Kuku Ini ya Sudah selesai Kita rebus Kita masukkan Di Centongan Seperti ini Atau Tadi mana lah Saya masukkan Di centongan ini Kemudian Saya tuang Gak usah Pada disaring Karena Gak terlalu Hancur kali daunnya Jadi gak banyak Sampahnya Ini tuh Kita gunakan Setelah Hangat-hangat Kuku ya Airnya Lalu kita Cebokkan Kita siram-siram Ke daerah Misbi Semoga bermanfaat Terima kasih telah Menonton Terima kasih telah Like Terima kasih telah Komen Jangan lupa Subscribe Assalamualaikum Terima kasih telah